selamat menikmati yaitu tentang hukum tejdidilma limasherwasi apa hukum tejdid tejdid dari kata jadid artinya memperbaharui memperbaharui air untuk membasu kepala untuk mengusap kepala di kasus yang ke-9 kita berbicara tentang berapa jumlah usapannya sekarang di kasus yang ke-10 ini kita berbicara tentang hukum mengambil air baru untuk mengusap kepala maksudnya mengambil air baru dia tidak menggunakan sisa-sisa air yang dia tadinya gunakan untuk membasu kedua tangan sampai sikunya amin maksudnya jadi dia mengambil kembali atau kalau antum di kerang atau hadapkan lagi tangan antum di atas kerang itu untuk mengambil air baru apa hukumnya seperti ini mengambil air baru ini apakah boleh hanya dengan air yang ya apa namanya yang sudah kita ambil sebelumnya nah baik nah jadi pendapat dalam masalah ini Jumhur mengatakan bahwasannya tiga dari empat mazhab itu mengatakan bahwasannya wajib hukumnya mengambil air air yang baru bahkan Jumhur mengatakan dalam kitab palkum itu kata beliau kalau seseorang itu berudu kemudian dia membasu dengan sisa-sisa basah dari kedua tangannya atau dengan sisa basah dari jenggotnya habis mengusap wajah kan ada sisa air di jenggotnya dia ambil air di jenggotnya itu untuk membasu atau untuk mengusap kepalanya kata beliau tidak diperbolehkan ilama jadi kecuali ngambil air yang baru jadi jelas ya atau sahur pasalahnya ya ya yaudun wadih ada taib tahrir mahalun nizahnya adalah kita sepakat kalau lama sepakat perfukat sepakat bahwasannya mengusap kepala ketika berudu itu hukumnya wajib kenapa karena dia bagian dari rukun ini dia adalah bagian dari rukun wudu yang disebutkan ablat al-ma'idah ayat ke-6 itu nah baik waktafaku waktafaku an-nal-ma'a yujadidu waktafaku an-nal-ma'a yujadidu li gasli a'ubba il wudu al-wajib walina warijil waktalafu hal yujadadu ma'u lima sirasi nah sekarang jadi kita juga sepakati bahwasannya kita harus mengambil air baru untuk membasu anggota-anggota anggota-anggota yang lain yaitu wajah kedua tangan dan kedua kaki ini sepakat kita ya yang jadi mahalul khilaf itu adalah untuk membasu kepala ya jadi dari empat anggota wudu itu ya rukun wudu dan salam ma'idah itu hanya kepala ini yang menjadi mahalul khilaf ya maka mulai dari jumlah basuh harang ada persisihan di kasus yang ke-9 hukum mengambil air baru di kasus yang ke-10 ini kemudian kaki-fiahnya nanti di kasus yang ke-12 ya artinya ya semua ini kaitannya hanya dengan mengusap kepala saja amin nah disitu untuk melihat betapa luasnya pintu persisihan itu muncul disebabkan oleh merubah pada ayat wawm sahuh dirusihku ya wawm khilafu alaqolai dan khilaf dalam masalah ini ada dua pendapat nah sebelum kesitu kita rampaikan dulu disini bahwasannya ulama yang mengatakan bahwasannya air itu tidak harus diperbaharui itu karena menganggap bahwasannya ya air yang sudah menempel di angkota wudhu sebelumnya itu dihukum air mustahmal apa kan mustahmal ya air yang memiliki sifat ya tuhriyahnya ya jadi dia suci air itu tapi tidak bisa mensucikan karena derajat air kan yang pertama adalah ma'al mutlak ya derajat air itu yang pertama adalah air yang mutlak apa itu air mutlak yaitu ya tohirun fidatihi ya zatnya suci dan mampung mensucikan zat yang lain air hujan air sumur ya itu dia air mutlak hukumnya nah kalau air mustahmal ini dia namanya air yang tohir goiru mutahhir itu tohirun fidatihi ya masalah masalah turid an testa'bill li goyiri al wudhu ya just ya air sisa antum wudhu antum tampung pakai ngiram tanaman atau pakai masak atau pakai membo artinya dia tohir tapi dia goiru mutahhir li goyiri dimana sudah dipakai untuk mengangkat hadas dari anggota wudhu sebelumnya maka karena dia sudah terpakai pakai kaedah disini al masgul lai syabbal masih ingat kaedah itu kaedah fikir sesuatu yang sibuk gak boleh disibukan lagi seorang perempuan sudah menikah maka tidak boleh untuk menikahi sampai dia bercerai artinya dia sekolah sudah berstatus sebagai istri orang masgul lai syabbal tidak boleh disibukan lagi maka akhir mustah amal itu sudah sibuk sibuk dengan apa sudah selesai fungsinya untuk mengangkat hadas dari anggota tubuh sebelumnya nah maka dia tidak boleh digunakan kembali untuk mengangkat hadas dari anggota wudhu yang lain sudah habis masakor lakunya dan dipakai untuk anggota yang lain kalau saya menganalogikan ini seperti obat tetes mata obat tetes mata obat tetes mata itu waktu expirednya bukan pakai tanggal tapi dari sejak kapan untuk mulai membuka tutup botolnya dan memakainya itu hanya 10 hari 7 hari dalam hari jadi selama dia masih di toko masih bersengkel belum dihitung expired kapan dia expired habis masak berlakunya satu buka pakai akan terhentang tanggal pakai yang pertama kali 10 hari setelahnya sudah tidak boleh dipakai nah seperti itulah kurang lebih air mustakmal baik nah maka dari 3 mazhab dari 4 mazhab yang ada 3 mazhab mengatakan wajib memperbarui karena tadi menganggap bahwasanya air mustakmal itu adalah air yang yang sudah habis fungsinya nah tapi pendapat maliki ya dalam mazhab maliki mengatakan ya masih boleh masih boleh air mustakmal itu tapi meskipun mereka mengatakan masih boleh tidak disebutkan di kitab ini ya itu tetap dihukum makru kalau dia mampu untuk mengambil air air baik nah kita lihat disini ada 2 koul disini ya koul yang pertama ya jibu tajidi wajib memperbarui air untuk membasu kepala ini pendapat jumur ulama jumur pokok ini 3 mazhab berpendapat begitu ini pendapat dari apa namanya Syafi'iyah Hanabilah ini juga mazhabnya Imam Abu Hanifah ini juga pendapatnya Ibnu Kudama dalam kitab Palbubni bahkan beliau terakhir jelas mengatakan di kepala di apa namanya di bagian awal kitabnya dia harus mengusap kepalanya dengan air baru bukan air sisa dari dia mengusap tangan atau sifunya itu kata berkudama di dalam kitab al-al-mukuni berarti hanya maliki saja yang mengatakan diperbolehkan baik ya bahkan kenapa ini penting diperbahkan kenapa ini penting untuk dibahas karena ini akan menentukan sahabat tidaknya sholat kalau dalam madhab syafi'iyah nabilah dan ahnaf maka orang yang tidak mengambil air baru untuk mengusap kepalanya itu sholatnya tidak sah maka wajib diulang seperti ini sekarang tadi antum ingat bagaimana kalau antum tadi yakin sekali antum tidak mengambil air baru maka habis kejenin antum mulai sholat maksudnya sholat yang terdekat dan waktu sholatnya masih ada maksudnya maka kedepannya ketiga waktu antum harus diperhatikan lagi masalah musad kepala ini ingat musad kepala ini adalah istimewa dibandingkan dengan angkat yang lain khusus kepala kenapa kepala dikhususkan apakah karena kepala itu tebal wajah bagian yang paling mulia itu tidak kita tahu karena ini hikmahnya ta'abudi hikmahnya adalah hikmah ta'abudi secara logika secara rasionalitas kita tidak ketahui kenapa itu kita bahas nanti kembali kepada hukum air mustangat apakah anggota wudhu antum yang antum pakai sebelumnya itu apakah dia ada nangisnya peridara itu percender jadi kalau kita katakan kuliah atau tidak juga tepat harus diberi lagi apa tidak itu ada periksa koriner baik nah jadi pendapat yang pertama mengatakan apa wajib wajib dibilangnya berarti kalau sudah dikatakan wajib berarti gak sah hudunya kalau tidak melakukan yang harus pahami istilah istilah begini ya oleh katakan tanpa ada kata wajib kalau mengatakan harus memperbarui air ini mana wajibnya mana ada kan makanya kalau ada kata yajibu nah istilah yang harus pahami kalau dikatakan yajibu berarti menulis ini akan membatalkan pendapat yang kedua mengatakan idana idana padalma minaliyadi masah roksahu bibbal lilihyad dihi ya kawthira ihi ya ibn al-madishur waib nuh kubayib bin al-malikiyah idana padalma minaliyad ya kalau air itu habis dari tangan ya masah roksahu bibbal lilihyad dia boleh mengambil air di sisa sisa jenggotnya kemudian dengan itu dia gunakan untuk mengusap kepalanya atau dia mengambil air itu dari bekas basuhan sifunya lengannya nah ini pendapat yang kedua berarti mengambil air baru atau tidak ini ini pendapatnya ibn al-maji sun dari kelangan malikiyah dan ibn al-maji dari kelangan malikiyah baik kemudian sebabul khilaf dihadir masalah sebabul khilafnya adalah ta'arud zahir ta'arud zahir al-asar al-waridah ta'arud maknanya adalah kontradiksi atau pertentangan zahir al-asar al-waridah di sifat yudhu il-tabi yaitu ada kontradiksi pada zahir dari asar asar yang menyebutkan tentang sifat udh sifat udh itu masnya kita pacar ya menunjukkan bahwasannya asar itu tidak ada yang bertentangan seperti yang kita bahas setelah tidak ada pertentangan antara asar asar itu selamat biasa tidak ada pertentangan hanya saja kadang lahirnya ya artinya kulitnya tampaknya dia ada pertentangan ya inilah yang menjadi sumber perbedaan atau penyebab perbedaan pendapat di kalangan dua golongan yaitu sifat hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara wudh nabi itu ada yang mengatakan A dan mengatakan B begitu juga penyebab hilapnya yang kedua adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukum air yang mustahmal disebutkan barusan alamiat kurha ibn Rush nah yang mana ini belum disebutkan atau tidak disebutkan oleh ibn Rush di dalam di dalam kitab ini dari penyusunnya ini penyusun tasjir ini menambahkan disitu bahwasanya penyebab hilap mereka ya tentang al-ma'al mustahmal tadi sebagaimana kita sampaikan ya akar permasalahannya disitu sebenarnya bagaimana untuk menghukumi air sisa membasu anggota wudhu yang lain apakah dia dihukumi air mustahmal atau tidak dan air mustahmal itu bagaimana apakah boleh dipakai untuk berunduh kembali atau tidak karena nabi s.a.w. kalau dengan masalah air ini nabi pernah mandi nabi pernah mandi dengan sisa-sisa airnya Aisyah berarti air mustahmal itu boleh dipakai tapi ada hadirnya yang lain yang mengatakan sebaliknya maka dalam masalah ini perlu peringkianan baik nah kemudian dalil dari pendapat yang pertama pendapat jumur ulama adalah al-qiyasu al-sa'ir al-adha kepala ini mengusap kepala ini dikiaskan sama dengan anggota-anggota yang lainnya karena air itu diperbaharui untuk membasu wajah kedua tangan kedua kaki dan kepala juga sama dengan anggota hadis yang sore sekali riwayat muslim hadis yang suhi nabi mengusap kepala beliau dengan air fadli artinya sisa ya beliau mengusap kepalanya dengan air selain sisa dari tangannya hati ngambil air baru air baru ini ada goyiri disitu ya nah ini riwayatnya dari potongan hadis yang panjang hadisnya panjang disitu menciptakan tentang sifat udhuk nabi ketika salah seorang sahabat minta kepada yang beliau tunjukkan bagaimana udhuknya nabi bakal boleh berudhuk kemudian boleh jelaskan kalau nabi itu berudhuk mengusap kepala selain dengan air sisa berarti mengambil air baru hadis yang sahih begitu juga dalam hadis yang lain masukkan tangannya ke dalam bejana wadah wudhu kalau kita sekarang pakai keren ya nabi masukkan tangan ke dalam bejana kemudian mengusap kepalanya dengan air dari bejana tadi berarti mengambil air baru nah mutafak nalai hadisnya kemudian apa dalih yang dipakai sama pendapat yang kedua yang mengatakan cukup dengan sisa dari air dari anggota wudhu sebelumnya itu hadis al-rabil bintu mi'wal an-nabi sallallahu wa sallam ma sahabi raksihi min fadli ma'in kanan biyadihi nah berarti kan berhentangan dengan hadis Abdullah bin Zaid nah Abdullah bin Zaid mengatakan bima egoi ripadli disini katanya min fadli yang ada di sisa air yang ada di tangannya dan hadisnya adalah hadis hasan di hasan kolera imam al-al-bani nah kemudian dalil marik yang kedua adalah hadis ennahu sallallahu wa sallam ma sahab muqaddamu raksihi biyadihi maratan wahidah walami stani pelahu ma'an jodidhan bahwasnya Nabi sallallahu mengusap bagian depan kepala beliau dengan tangannya sekali saja dan beliau tidak mengambil air baru ya beliau tidak mengambil air baru nah maka mana yang orang jodid pendapat ini yang satu mengatakan mengambil yang kedua mengatakan tidak mengambil Al-Qawlu Al-Awal yang kuat adalah pendapat yang pertama ini juga pendapat yang dipegang oleh Lajinah Ad-Daimah Lajinah Ad-Daimah ketika menjawab pertanyaan ini, ada salah satu orang pernah yang bertanya masalah ini, jadi mereka mengatakan bahwasannya jumhur ulamak mewajibkan harus mengambil air baru, kenapa? li'anna adillatahum sahihatun wa sarihah, karena dari yang mereka pakai dari yang sahihat semua adalah sarih wahadithurrabi hadithurrabi yang dipakai sama pendapat yang kedua, itu hadithnya muthorib udah kita bahas sebelum hadith muthorib di belum ya hadith muthorib ini, intinya dia adalah hadith yang bermasalah ya, jadi muthorib itu secara bahasa tinggal tergoncang yaitu hadith yang yang para perawinya itu berselisih ya, dalam entah dari sisi disana ketomatannya ya, jadi ada pertentangan disitu dan tidak mungkin dikompromikan jadi di jamaah itu namanya hadith muthorib ya, hadith muthorib itu tidak bisa di ya, di jamaah muthorib itu bisa di terapik bisa jadi pada sana bisa jadi juga pada matan hadith type jadi bermasalah intinya hadith rabi tadi wa yumkin an yata'awwal in sahah bi'an al-sallallahu al-sallallahu al-khadama anjari dan wassobba ba'dahu wa masahara sahwi bagihani ya, wa yumkin an yata'awwal bisa jadi kita ta'awwal hadithnya al-rabi itu bukan itu maksudnya tapi maksudnya adalah kalau memang itu adalah hadith yang sahih in sahah katakanlah kita menerima hadithnya al-rabi ini sekarang terlepas dari dia itu muthorib mungkin maksudnya adalah nabi seolah-olah al-sallam mengambil air baru tapi sebagai dibagi jadi dua ya, teman-teman bayangin ya nabi masukin tangannya satu ke dalam bejana ya, kemudian beliau pindahkan sisanya setengah ke tangkupan tangan yang sebelah itu nah, kemudian yang satu beliau pakai untuk nusap ya, apa namanya tangannya ya, yang satunya lagi untuk nusap kepala berarti hitungannya makin jadil juga kan karena dari dari tangan, dari takupan dari kegagaman baik sama tul khilaf buah dari khilaf dalam masalah ini artinya kalau hantu mau pakai pendapat yang pertama konsekuensinya apa pendapat yang kedua konsekuensinya apa kalau hantu mau pakai pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang roji maka tidak sah wudhu orang yang mengusap kepalanya dengan sisa sisa air di tangannya dia harus ambil air baru tapi kalau hantu mau pendapat yang kedua maka sah wudhnya tanpa mengambil air yang air yang baru disini kita merojekkan apa yang dirojekkan orang yang lulus disini bahwasanya wajib mengambil air yang yang baru untuk mengusap kepala itu pula satu itu adalah pendapat di kalangan ahli ilmi yang dari kalangan ahli ma'assalatah wakil rohum bahkan lambun dami adadis salah liman lambiak usma jadi dan iman siang si baik 6 kadang berhubung di sini kita tidak omong kondisi darurat ini kondisi normalnya kalau kondisi darurat itu justru dalam masyarakat haram membasuk itu lebih dari sekali kalau kondisi darurat kapan itu ketika waktu sholat sudah hampir habis dan air juga sedikit air sedang sedikit dan waktu sholat sudah mau habis akan disitu kan kita harus cepat-cepatkan dulu ya kalau puluhnya tiga kalinya meskipun akhir banyak tapi waktunya jadi dalam adab sepi disitu nah ada pun hukum air mustahmal yang pada salah ingat ada pembahasan dikitab 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 lumayan panjang rasul ya kalau udhunya nabi mabidah nah ya di pinggir minyak itu memang dia cuma tingkat saja kan tadi cuma disebutkan pendapat kalau itu ke dalam pinggir minyak satu kesimpulan yang ambil itu air mustahmal itu air yang motohir dia boleh digunakan selama dia itu tidak berubah salah satu dari sifatnya atau dia tidak keluar dari nama air mutlak itu syaratnya kalau dalam dua mazhabnya Ali bin Abi Talib, Ibn Umar juga pendapat salah satu dari dua pendapat dalam mazhab syari juga bahkan kalau anda tidak salah ingat saya bisa menutupnya juga mendapat hal yang sama boleh baik, adahu wa akhuwa insyaallah wa ta'ala kita lanjutkan di sepatah saditnya kasus yang ke sebelah yaitu ya asifah al mustahabah al-masyir rasifin wudhu sifat yang dihanjurkan atau kaifiah yang dihanjurkan untuk mengusap kepala ketika berutuh kaifiahnya bagaimana cara utuh dalam mengusap kepala itu yang benar apakah mulai dari depan kemudian sampai tepuk ke depan lagi atau mulai dari belakang kalau di dalam perulama ada yang wujud itu mengucapnya di belakang, jadi tepuk ke depan, kemudian di belakang kalau kita ada yang mesti akan mengurangkannya dari depan kalau itu pendapat kita bisa dihidupkan InsyaAllah kita pasti di sekolah selanjutnya Surah wa'ala Nabi Muhammad wa'akuda wa'ala alhamdulillah